Itu dibawa ke tempatnya, nah kalau ini kemarin berupa part-part gitu, kemudian dipasang di sini Pasti keuntungannya, kalau modelnya seperti ini, nanti kalau sudah aktivitasnya, bagaimana kita tahu, sumbernya kan 60 itu radioaktif Nanti dia akan meluruh sesuai dengan fungsi waktu, nah ketika meluruh nanti aktivitasnya sudah kecil dan dipandang tidak mencukupi lagi Nanti bisa di loading dan unloading di sini Dengan tanpa perlu sumur, kalau yang mode lama, mode lama itu sesungguhnya prosedurnya harus dibawa secara keseluruhan ke pabrikannya, kemudian dibawa lagi ke sini Nah kalau yang ini kan, itu bisa di loading dan unloading sumurnya, jika nanti aktivitasnya kurang, boleh di sini, sama seluruh Itu diperkirakan berapa tahun Pak? Itu sesuai kebutuhan Pak, jadi kalau ada yang memang sesungguhnya untuk aplikasi tertentu itu justru tidak diinginkan yang aktivitasnya tinggi Seperti misalnya untuk aplikasi pengembangan mikroorganisme, itu malah tidak diperlukan yang aktivitasnya tinggi, karena nanti kalau aktivitasnya terlalu tinggi, dia cepat sekali mati Nah harapannya kalau dalam pengembangan mikroorganisme, dia hanya dibuat kayak model kalau imunisasi Jadi dilemahkan, itu nanti terus mudah dia akan tumbuh lagi dengan baik Nah itu kalau aktivitasnya tinggi, meskipun dosisnya sama, itu tidak diinginkan nanti malah mati Nah justru ada yang ingin aktivitasnya rendah, nanti diradiasi dengan waktu yang cukup Tapi beberapa juga seperti yang kami kembangkan untuk proses radiasi, itu kami justru ingin yang tinggi Jadi ini nanti apa, kalau materialnya dimasukkan ke sini atau seperti apa Misalnya untuk yang hidromobil tadi misalnya Bisa disini Maju hati air tadi Maju Jadi untuk yang apa, material tadi Gini, prinsipnya gini Pak, nanti kami inginkan operasinya Bahan, bahan yang mau diradiasi targetnya, itu harus dimasukkan sini Oh gitu Ini bahan terbuat dari stainless Stainless, terus ini ada magnetnya Nanti tujuannya supaya tidak goyang gitu Nah selama target itu bisa dimasukkan di sini, maka boleh diradiasi Gitu Pak Sarannya bisa masuk di sini Nah kenapa harus pakai ini, kok nggak bisa dimasukkan saja langsung Nah supaya, karena itulah tadi termasuk juga untuk faktor keselamatan Kalau terjadi apa-apa terhadap target, misalnya dia bocor Itu kemudian dia akan tertampur di sini Kalau sampai kemudian nggak ada ini, maka dia nanti bisa mengotori alat atau bahkan mengenai sumurnya Itu kan cuma kecil, apa-apa yang dimasukkan hanya apa, raw materialnya atau intinya saja atau seperti apa gitu Apapun boleh Pak Kalau misalnya termasuk untuk penelitian untuk pengalaman makanan, misalnya Ya makanan apa saja bisa dimasukkan Kalau baju tadi mungkin dari kain-kain Yang untuk aplikasi baju tadi, dikasihkan pengembangan material Jadi bahan-bahan yang hidropobik tadi, itu yang kemudian dimasukkan untuk kemudian awalnya belum hidropobik Tapi kemudian setelah dimasukkan dan diradiasi, dia berubah jadi hidropobik Dan itu nanti yang bisa di potengkan Dari penangnya atau... Enggak, bukan penangnya Jadi ada bahan yang hidropobik itu Nanti yang bisa dicampurkan dengan kainnya atau ketika memfabrikasi kain tadi Ya maksud saya memang yang disini tidak perlu volume yang besar gitu ya Bukan memang untuk sampel ini saja Ya karena ini hanya untuk penelitian Pak Jadi nanti kalau untuk aplikasi di industri bukan ini alatnya Itu nanti harus pakai yang iradiator kategori 4 Pak Kalau ini kan kategori 1 Nah kalau kategori 4 nanti nggak boleh Sejauh berapa digunakan gitu kita berada seperti ini Karena ketika kategori 4 sumbernya itu dikeluarkan dari olang Nah gitu Ini kita berada di sini ya ibaratnya kalau macan ya dikandang Gak masalah kita deket-deket macan nggak masalah Masihnya di dimana itu? Masihnya di dimana itu? Sumbernya ada disini, ada di tengah itu Kita tunjukkan aja operasinya Jadi ini pasannya ada disini Pak Nah, nggak kenal Otomatis Kok bisa dimasak dari situ ya? Oh, bisa dimasak dari situ ya? Oh, kayak robot ya? Hehehe Hehehe Gini Hehehe Otomatis Pak Nah, setelah ini dibuka Ini sebelumnya jika ada sensornya ketika ini sudah moving Buka atau nutup Ketika ada orang melintas dia bisa menyensor Contohnya ini sudah menyensor Dia ada nyala biru maka dia terhenti Hehehe Contoh begini maka bisa buka tutup Tapi kalau misalnya ada melintas itu Nah itu dia berhenti Oh, oke Nah, ini termasuk juga keselamatan Jadi operasinya Nah, nanti misalnya kita sudah masukkan Masukkan Ini dimasakkan disini Itu Kan ada lubang Bapak ya misalnya Itu nanti yang digunakan untuk menurunkan sebagai lubang untuk turunnya sempak Gitu Jadi dalam masuk Nah, ini Yang melintas Saya tunggu sampai Mantul Yang melintas Oh, ini Om Melintas Mantul Mantul Ngomong dulu Hehehe 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 Tadi saya juga mau pelagakan Bapak Hehehe 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 Nah, ini kan Berhenti ya Oke Jadi tujuannya adalah Supaya kalau misalnya ada sesuatu barang Atau operatornya wale dan seterusnya Berada disini Ingatkan alatnya Kalau nanti operatornya disini dapat ringgrapil begini ya Hehehe 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 Rata-rata prosesnya berapa? Hehehe Hehehe Kalau untuk Aksing asikan nama Itu kodenya tidak detail Karena Apa itu Dosis yang disettingkan Dia paling ada Satuannya Grip Tapi kalau untuk material Bisa tiba Ini gak kalah Oh Itu karena dia Hehehe Apa Dosis yang diinginkan Bisa sampai seratusan kilograin Begitu Ya Nah Itu Maka Nanti untuk targetnya Bisa kita set disini pak Dosis yang diinginkan berapa Oh Misalnya Ini saya Saya terjadi Yang daripada